Halo Bun Gangguan pada fungsi jantung tersebut dapat mengakibatkan si kecil lahir dengan kelainan jantung bawaan Nah kira-kira apa saja ya hal yang bisa meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada fungsi jantung jani di dalam kandungan Yuk kita bahas bun Eits sebelum dimulai jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat 1. Faktor Genetik Faktor genetik memiliki pengaruh terhadap beberapa penyakit atau kelainan bawaan yang dialami oleh bayi Faktor genetik yang diturunkan baik dari bunda maupun ayah yang mempunyai riwayat penyakit atau kondisi serupa Dapat meningkatkan resiko janin mengalami gangguan pada jantung Selain itu perkawinan dengan hubungan darah yang terlalu dekat Juga dapat meningkatkan resiko kelainan bawaan termasuk kelainan pada jantung 2. Mengalami Diabetes Ibu hamil yang mengalami penyakit diabetes juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada jantung janin Hal ini dipengaruhi oleh tingginya kadar insulin di dalam darah sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan janin di dalam kandungan Oleh sebab itu, mari jaga pola hidup sebelum dan selama kehamilan untuk mengurangi resiko tersebut Jika bunda mengalami penyakit diabetes selama kehamilan Maka sebaiknya rutin periksakan dan konsultasikan kehamilan ke dokter untuk dapat mengurangi resiko tersebut 3. Infeksi Virus Rubella Infeksi rubella merupakan salah satu penyakit yang perlu bunda waspadai saat hamil Rubella atau campak Jerman merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus rubella Infeksi ini dapat menimbulkan ruang merah di wajah dan kulit, sakit kepala, demam dan gangguan kesehatan lainnya Selain itu, penyakit ini juga dapat membahayakan kesehatan janin di dalam kandungan Menerima vaksin rubella merupakan salah satu cara untuk menjaga hal ini Selain itu, selalu jaga kebersihan dan biasakan mencuci tangan setelah melakukan pekerjaan apapun 4. Gaya Hidup Yang Tidak Sehat Ibu hamil yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan menggunakan obat-obat terlarang Juga dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan jantung pada janin Oleh sebab itu, bunda disarankan untuk menjauhi kebiasaan merokok termasuk menghindari paparan asap rokok dari orang lain Selain itu, hindari mengkonsumsi obat secara sembarangan dan jauhi obat-obat terlarang 5. Sering terpapar zat kimia Saat hamil, bunda juga dianjurkan untuk menghindari paparan zat-zat kimia Karena beresiko membahayakan janin di dalam kandungan Bahan-bahan kimia yang ada pada cat kuku, cat dinding, pesticida, dan zat kimia lainnya Sebaiknya bunda jauhi selama kehamilan Sebab, sering terpapar zat kimia selama kehamilan dapat meningkatkan resiko janin mengalami gangguan atau kelainan bawaan Nah itu dia bun, beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kelainan jantung pada janin Mudah-mudahan bunda semua terhindar dari kondisi tersebut dan kondisi yang dapat membahayakan bunda dan janin lainnya ya Semoga informasi ini bermanfaat ya bun Sekian